Kasus KDRT yang lagi rame saat ini, suami sampai membanting istrinya. Nafsumu kalau tidak kau kontrol, sesungguhnya dia seperti anak kecil. Maka Nabi mengatakan orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsu. Apakah Nabi Muhammad pernah marah gak sih Pak Giyai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aku tuh sangat-sangat dalam kondisi yang sangat kebingungan. Sebenarnya karena aku ini baru menjadi orang tua. Usia anakku sekarang 4 tahun. Apakah pola pendidikan orang tuaku ke aku, apakah akan ku bawa dari aku ke anakku? Karena jujur aku pengen sekali menjadi orang tua yang diskusi gitu. enggak apa-apa marah. Kalau orang tua dulu kan enggak boleh, enggak. Enggak ada duit, kerja gitu kan. Orang tuaku itu marahnya bukan main. Karena aku jujur pengen jadi orang tua yang ngobrol sama orang tuanya itu pakai bahasa Inggris. Yang kalau di mal gitu anaknya lari-larian, dia dari jauh cuma, hmm, no no Clarissa, don't do that. Put it down. That you broken. Coba kondisinya di aku. Aku main gitu ke barang pecah belah. Mama aku dari jauh tuh udah marah, udah teriak. Indra, Indra Gunawan. Satu kali, dua kali. Pecah itu kepecahkan kepala kau ya. Taruh. Taruh. Biasa mama aku tuh sambil narik nyubit. Tapi senyum-senyum. Biasa. Rampai biru di sini. Rampai biru. Gitu. Jadi dapet tangkep, ceput, ternyut. Gitu. Ini biru kita anak-anak. Ngomongin soal marah ya. Ujung-ujungnya kadang bisa bikin malu sendiri. Satu hari, temanku ini dapet kabar. Dari temannya juga. Kalau pemakaman orang tuanya itu dibongkar orang. Jadi temannya datang ke rumah terus bilang. Hei, kuburan bapakmu dibongkar orang. Tidak pikir panjang, temanku langsung ke dapur ngambil golok. Jadi di otaknya dia, siapapun yang bongkar makam orang tuaku akan kugolok. Begitu. Akhirnya diselak motornya berangkat dia ke pemakaman. Dia udah teriak-teriak dilihat. Lah, masih utuh nih. Yang dia tidak tahu adalah, yang dibongkar makam hanya di sebelah makam bapakmu. Akhirnya tahu apa yang teman aku lakukan? Dia mundur sambil senyum. Saya kebetulan buka es kelapa di sebelah sana. Kita kembali lagi berdiskusi bersama Pak Kiai. Pak Kiai, kita masuk ke topik takwa berikutnya nih. Mengapa ada orang yang gampang marah, walaupun pemicunya hal yang sepele. Kayak kesenggol siku, naik motor atau mobil kesusul, langsung panas. Tidak sengaja menatap, disangka ngajak berantem dan sebagainya. Gampang banget kayak petasan gitu Pak Kiai. Sumbuhnya pendek gitu. Kenapa tuh Pak Kiai? Orang gampang marah itu karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka Nabi mengatakan orang yang hebat itu bukan orang yang dia bisa melampiaskan marah. Kata Nabi, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsu. Manusia pada dasarnya diberi Allah hawa nafsu, semua sama. Tapi kemudian tergantung apakah kita bisa mengontrol hawa nafsu kita apa tidak. Selama kita bisa mengontrol, kenapa kita harus marah sampai kemudian memukul, bahkan memaki. Ketika sudah memaki, sudah melewati batas. Ada orang bahkan mungkin ketika emosi berlebihan, bisa membunuh orang ketika dia marah. Kita tahu kemarin katanya ada kasus KDRT yang lagi rame saat ini. Suami sampai membanting istrinya. Suami melempar bola bilyar ke istrinya. Atau bahkan ada orang dengan mudah menghilangkan nyawa orang. Jawabannya karena dia tidak pernah mengontrol hawa nafsu. Nafsu itu kata seorang penulis buku sejarah Nabi. Namanya Imam Al-Busairi mengatakan Nafsumu kalau tidak kau kontrol sesungguhnya dia seperti anak kecil. Yang terus ingin menyusu kepada ibunya. Tapi coba lihat nafsu. Nafsu kalau dikontrol ya sama seperti anak kecil. Wa intuftim huyan fatimi. Nyatanya anak kita begitu kita sapi umur dua tahun bisa. Orang itu karena terbiasa mengikuti hawa nafsu. Biasanya dia tak bisa mengontrol emosi. Maka kalau kita menginginkan sesuatu. Jangan selalu dituruti. Itu saja kuncinya. Ingin makan selalu enak. Orang kalau ingin makan enak terus dituruti. Biasanya nanti otomatis gampang pemarah. Karena dia terbiasa melepaskan hawa nafsunya. Itu saja. Ada kasus begini Pak Kiai. Di satu sisi kita harus menahan atau memendam amarah. Tapi di satu sisi ketika amarah itu dipendam. Amarah itu disimpan. Lama-lama akan menjadi kotoran hati. Jiwanya jadi dalam tanda petik terganggu. Jadi memendam sesuatu yang mungkin akan membuat kejiwaannya tidak baik. Nah gimana tuh titik tengah antara memendam tapi jiwa kita juga tetap sehat Pak Kiai. Saya tidak ingin mengatakan bahwa marah itu tidak boleh sama sekali. Sebab kadang-kadang ada juga marah itu yang positif. Masa kalau istri kita diboncengin orang lain. Digandeng orang lain terus kita tidak marah. Tapi ada batasan kemarahan yang itu dikatakan boleh. Padahal hal-hal tertentu memang seseorang sebaiknya melampiaskan hawa nafsu atau amarahnya dengan hal yang positif. Ini sesungguhnya mengontrol amarah itu. Tapi sesungguhnya ada tips yang paling luar biasa dari Nabi. Nabi mengatakan kalau datang padamu emosi dan marah itu sesungguhnya setan sedang datang padamu. Maka ambillah air wudhu, maka pada saat itu insya Allah amarahmu akan turun. Karena setan itu kan api, wudhu itu air. Maka api itu akan kalah sama air. Makanya obat paling hebat itu ketika orang sedang marah itu wudhu. Nah dan apalagi dilanjutkan dengan sholat. Kadang-kadang juga ada yang diajarkan ketika marah itu duduk. Dari berdiri suruh duduk supaya terkontrol. Nah semacam itu. Terima kasih Pak Gai. Berbicara mengikuti sunnah rasul. Pertanyaannya gini Pak Gai. Apakah Nabi Muhammad pernah marah gak sih Pak Gai? Pernah. Tapi Nabi marah pada sesuatu yang benar. Kalau kita ini kan kalau marah ketika diri kita diusik. Nabi tidak. Nabi itu Masya Allah indah sekali akhlaknya. Kalau diri beliau diusik, Nabi tidak pernah marah. Pernah dengar cerita Nabi ke masjid diludai. Itu kan diri beliau. Nabi tidak marah. Malah yang meludai orang Yahudi ketika sakit ditengok oleh Nabi. Tapi Nabi kalau sudah bicara agama dihinakan. Maka Nabi marah. Kalau kita Nabi bicara yang prinsipil tentang keadilan, kezaliman Nabi marah. Pernah Nabi marah dalam satu hadis atau sejarah ketika ada orang besar melakukan tindak pidana mencuri. Lalu kemudian diusulkan agar dilepas tidak dihukum. Nabi marah. Nabi pidato ya berapi-api dalam arti marah. Menjelaskan bahwa kalau hukum bisa dibeli, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka inilah kata Nabi sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat terdahulu menjadi hancur. Nah itu Nabi pernah marah. Bahkan Nabi berkata saya tidak akan membebaskan yang mencuri itu. Wa'aymullah kata Nabi dalam hadis demi Allah. Lau anna Fatimata bintah Muhammadin sarakat lakatak tuyadaha. Jika anak saya Fatimah yang mencuri, saya akan potong sendiri tangannya. Itu Nabi marah. Berarti secara tidak langsung kalau ada kasus dimana marah, tapi untuk memberikan pelajaran. Berarti diperbolehkan ya? Boleh. Ya sama seperti orang mengingatkan, tapi tetap harus dikontrol. Nabi terkontrol sekali. Beda antara orang yang marah tidak terkontrol dengan yang terkontrol. Yang terkontrol itu dia satu ketika marah tidak akan mempermalukan orang yang dimarahi secara umum. Itu cara yang indah dilakukan Nabi. Dan berikutnya begini Pak Gai. Bagaimana cara agar tidak mudah marah dan mampu menahan amarah? Nah ini tips and triksnya seperti apa Pak Gai? Ini sesuatu yang tidak gampang ini diamalkan. Tidak mudah marah dan mampu menahan amarah. Ini tidak mudah. Ya kalau diurut panjang itu. Ini saya itu suka membaca kitab klasik namanya kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya penyakit itu, penyakit daleman itu sama seperti penyakit pada badan. Jadi penyakit hati itu sama seperti penyakit badan. Dia bisa berkomplikasi satu sama lain. Liver itu biasanya nyambung dengan yang lain. Gula dengan darah tinggi, dengan jantung. Begitu juga penyakit yang ada pada diri kita. Hawa nafsu itu utamanya kita sadar atau tidak. Satu, nafsu yang berkaitan dengan perut. Dan kemudian nafsu yang berkaitan dengan yang di bawah perut. Sangat jelas itu Imam Ghazali. Orang kalau dua hal ini biasa diperturutkan, biasanya nanti hawa nafsunya kuat. Apa saja itu. Akhirnya orangnya selalu ingin mendapatkan segala keinginan. Kalau tidak dapat, nah biasanya nanti dia akan punya penyakit gampang marah. Berarti orang ini sesungguhnya dia punya penyakit. Kata Imam Ghazali, hubbul jah, wariasa. Selalu gila atau senang penghormatan. Kita harus biasa mengontrol itu semua. Jadi kata kuncinya adalah mengontrol. Kita jeda sesaat dan kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu pada tema kita kali ini adalah Sulit untuk memaafkan. Menurut saya pribadi, ada hal yang jauh lebih sulit daripada memaafkan. Yaitu melupakan. Makanya ada lagunya tuh, Begitu sulit, lupakan, rehan. Itu menggambarkan melupakan tuh lebih sulit daripada memaafkan. Dari semua golongan manusia, ada banyak orang yang sebetulnya perlu untuk memaafkan. Siapa itu? Para pedagang, ibu-ibu tahu sendiri kalau nawar harga sadis-sadis. Kejam. Ibu saya kalau nawar harga bikin pedagang emosi. Kayak kemarin ada tukang jeruk ditawar. Bang, jeruk setengah kilo berapa biji? 6 biji, bu. Dikit amat. Kalau mau banyak kacang hijau. Yaudah kacang hijau seberapa? Tukang jeruk, bu. Eh. Tukang jeruk ditinggal jalan ke tukang baju. Bang, ini baju berapa duit? 100 ribu. Mahal ahamat, biasanya 35, biasanya ibu nggak ke sini. Akhirnya ibu saya pulang dengan tangan kosong dan rasa kecewa yang sangat membara. Itu dia bawa motor kebut-kebutan. Ugal-ugalan. Angkot ngetem diklaksonin. Lampu merah diterobosin. Nenek-nenek disebelangin. Sampai akhirnya ditilang sama polisi. Selamat siang, bu. Boleh lihat SIM-nya? Saya nggak punya SIM, pak. Kalau ibu nggak punya SIM, ibu kena denda tilang 100 ribu. Mahal amat, biasanya 35. Kita kembali bersama Pak Kiai Zulfa Mustafa. Pak Kiai, kita bicara tentang mengapa memaafkan itu kadang susah, kadang gampang Pak Kiai. Kadang maafin, gampang. Kadang susah banget gitu. Kenapa tuh seperti itu Pak Kiai? Kalau memaafkan itu terlalu mudah, Allah tidak akan menyebutkannya dalam surah Ali Imran pada bagian terakhir. Adanya memaafkan itu susah sebagai cirinya orang bertakwa itu kan pertama, Al-ladhina yungfiquna fissarra, waddarra, wal-kadhimina al-ghaidha, wal-afina an-innas. Ciri orang bertakwa itu pertama, mau bersedekah pada saat dia lapang maupun sempit. Kedua, dia bisa mengontrol amarah. Ketiga, wal-afina an-innas. Itu karena dia mudah memaafkan orang. Nah, kata para ulama, kenapa kok ini diurutkan begini? Itu karena orang sedekah itu masih gampang Pak. Orang asal punya uang, cenderung dia, walaupun kadang-kadang memang sedekah itu sulit, Tapi orang cenderung suka dipuji. Maka, kayak jagoan bogor katanya, biar tekor asal kesohor. Orang bogor kan begitu katanya. Nah, itu kadang-kadang dia suka bersedekah, yang penting dipuji. Maka ditaruh dia di depan. Maka bersedekah itu, walaupun kadang-kadang susah, tetap dia lebih mudah. Daripada yang kedua, menahan amarah. Nah, tapi menahan amarah ini, walaupun susah, jika dia bisa mengontrol hawa nafsu, dia bisa. Tapi yang ketiga ini yang paling berat, memaafkan orang. Karena ini gengsi. Orang cenderung agak sulit memaafkan orang. Tapi kalau orang tahu betapa luar biasanya memaafkan orang, pahalanya di akhirat, maka dia tidak akan pernah memiliki sifat untuk tidak mau memaafkan orang. Dalam hadis wahai muslim, ada cerita begini. Dulu ada orang punya banyak urusan di dunia kepada temannya. Hutang-piutang. Rupanya dia waktu hidup, sempat ngomong. Ah, pokoknya saya tidak akan memaafkan dia. Selama hutangnya tidak dibayar pada saya, sampai kiamat, sampai akhirat saya kejar. Kan kata Nabi, orang kalau punya hutang, itu kan pilih hanya dua di akhirat. Kalau orang yang dihutanginya dan dia bersalah pada orang itu mau memaafkan, selesai urusan. Tapi kalau tidak mau memaafkan orangnya, maka amal orang yang punya salah itu akan diambil. Kalau amalnya sudah habis, maka dosa orang yang dia punya hutang atau yang dia menyakiti orang lain akan pindah pada dia. Nah, satu ketika ada orang punya hutang, punya salah yang ini tidak mau memaafkan. Lalu Allah mengatakan pada orang yang tidak mau memaafkan itu. Hai fulan, coba kau lihat ke atas. Begitu dia lihat ke atas, Masya Allah, ternyata dia lihat istana yang sangat indah. Ini Masjid At-Tahir sudah sangat indah, Pak. Itu dia lihat jauh lebih indah dari Masjid At-Tahir ini. Dihiasi dengan emas, perak, berlian. Kemudian dia bertanya pada Allah, Ya Allah, Ya Rab punya siapakah istana itu? Allah mengatakan, Bagi orang yang memiliki harganya. Lalu dia berkata, Ya Allah, siapa yang kuat beli itu? Kamu bisa, kata Allah, kalau kamu mau. Loh, bagaimana caranya? Jika kamu mau memaafkan saudaramu tadi itu, yang punya hutang, yang punya salah, maka itu surga yang indah buat kamu. Orang kalau sudah tahu semacam ini, ya itu makanya penting. Semua itu dasarnya ilmu, kata Imam Ghazali. Orang mau menghilangkan sifat pelit, orang mau menahan amarah, termasuk orang mau memaafkan, kuncinya ilmu. Ilmu dari mana? Belajar. Belajar ngaji, dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis, dia tahu semacam ini, maka orang akan bijaksana. Seorang ulama Mekah berkata, yaitu Syed Muhammad, Ar-Rajulu, orang itu, kalau dia, idat tasa'a ilmuhu wa fikruhu, idtasa'a sadruhu. Orang kalau ilmunya luas, maka hatinya luas, artinya bijaksana. Orang bijaksana itu, waqalla ingkaruhu alannas, sedikit sekali dia punya sifat marah pada orang, dan lebih mudah memaafkan, dan memaklumi orang lain. Jadi kuncinya ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.